Intro Kolewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Sebanyak 40 kuda pacu ikut berlaga dalam Lomba Pacuan Kuda Sulawesi Derby 2022 Memperebutkan Piala Bupati Polewali Mandar di Arena Pacuan Kuda Sports Center Sabtu 19 Februari 2022 Sebelum berlaga, seluruh joki melalui pemeriksaan Begitupun pula para penonton yang ingin menyaksikan aksi ini Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan cuci tangan Pemeriksaan suhu tubuh oleh panitia Dan memakai masker guna menghindari penibaran virus COVID-19 Bupati Polewali Mandar Haji Adi Brahimasdar berharap Setelah masa pandemi, kedepan akan melaksanakan event cabang olahraga Agar ekonomi masyarakat di Polewali Mandar bisa kembali bangkit Terima kasih telah menonton kepada kedua kordasi Kordasi dan kordasi dan kordasi Jadi kita dulu habis ini Mungkin kordasi dulu Karena kordasi yang meninggal semarin Kordasi dan kordasi yang meninggal semarin Kordasi dan kordasi dan kordasi Dan kordasi dan kordasi Karena masa pandemi ini Kalau sekarang pandemi sudah berhenti Insya Allah ke jurnas-ke jurnas cabang-cabang olahraga Dan akan bikin lagi di Polewali Mandar Agar bagaimana ekonomi masyarakat ini bisa bantu Kordasi dan kordasi Memperlombakan sebanyak 7 kelas yang diikuti 40 korda pacu Masih-masih berasal dari Sulawesi Tengah, 3 korda pacu Sulawesi Utara, 3 Sulawesi Barat, 13 Dan Sulawesi Selatan, 19 korda pacu Kegiatan pacu korda ini Dilaksanakan Guna Melakukan seleksi Kejurnas Untuk mengikuti kejurnas Piala Presiden seri 1 dan seri 2 Yang insya Allah akan dilaksanakan di Pasuruan Jawa Timur Jadi kuda-kuda yang menjadi pemenang pada pacuan kali ini Hampir pasti mengikuti kejurnas seri 1 dan 2 Di Pulau Jawa tahun 2022 ini Ada pun Pada kesempatan kali ini Kita akan melombakan 7 kelas Yang pertama kelas 900 meter Pemula 900 meter Yang kedua kelas 2 tahun 1200 meter Yang ketiga kelas remaja 1400 meter Yang keempat kelas CD 1200 meter Yang kelima kelas Dermi 1600 meter Yang keenam kelas terbuka Sprint 1400 meter Yang ketujuh kelas terbuka 2200 meter Ada pun hasil grawit kelas terbuka panjang jarak 2200 meter Yang di posisi pertama Drogonagar asal Sulawesi Selatan Posisi kedua Erdogan asal Sulawesi Barat Dan posisi ketiga Resmo Kartini asal Sulawesi Barat Timuartakum Info SP oleh Wali Madar Kole Wali Madar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Mersama